Intro Oke Halo teman-teman semuanya Balik lagi di channel Youtube Om Andre Nah teman-teman Jadi kebetulan Agak malam sih Teman-teman lewat maghrib Kita main ke Mama Cars Garage ya Kang ya Siap teman-teman Karena disini biasanya Banyak mobil-mobil yang menarik Dengan harga yang menarik juga Kita akan coba cari tau Dan ini showroom Siang malam tetap buka ya Kang ya Buka Tetap buka ya Jadi teman-teman Kalau datang pulang kerja Mau janjian dulu Nanti bisa telepon atau WA aja Boleh silahkan Siap teman-teman Dan seperti biasa Kita dibantu lagi bareng Kang Fiyar Apa kabar Kang Fiyar Alhamdulillah sehat Kang Fiyar ya Udah berapa lama kan teman-teman? Iya lama banget Ini kayaknya sibuk banget ini teman-teman Jadi mudah-mudahan sehat selalu ya Kang ya Amin Usahanya lancar Penonton juga segala aktivitasnya Semoga dalam pelancaran Kang Fiyar ya Jadi kalau teman-teman ingin main ke showroom Ini alamat lengkapnya ada di mana Kang? Di Jalan Raya Puncak Nomor 6270 Bendungan Ciawi Patokannya Pomsya Nah keluar dari pintu tol Ciawi Belok kiri aja Samping shell persis Ada showroomnya Kalau siang sekaligus tempat cuci juga ya Kang ya? Ada cuci sama detailing Ada detailing Jadi lengkap semuanya Dan kalau teman-teman ingin tanya-tanya Lebih dalam mengenai unitnya Ingin pembelian secara online juga Boleh telepon dan WA Kang Fiyar langsung Di nomor teleponnya berapa Kang? 0822-8207-3702 Oke teman-teman Itu nomor telepon dan juga WA ya Kang ya Nah biar gampang Nomor telepon kita simpan di atas video Dan di deskripsi teman-teman Jadi kalau ada yang cocok Kita sarankan langsung datang aja Karena biasanya tiap hari ada aja Mobilnya keluar masuk ya Kang ya? Iya harus-harus keluar Betul teman-teman Makanya biasanya harganya menarik Kita akan coba cari tahu langsung aja Showroom buka tiap hari ya Kang ya? Buka tiap hari Buka tiap hari Teman-teman sambil main aja Langsung merapat ke lokasi Oke kita langsung Nah stoknya boleh kamera Ke sebelah sana juga ada tuh Nanti sebelah sana stok Di depan juga stok ya Kang ya? Ada Tapi kita mulai dari Corolla ya Kang ya? Tahun berapa ini mobilnya Kang? Ini all new 96 All new? Tahunnya 96? Oke Pajaknya hidup panjang baru Pajaknya panjang April 2024 Transmisinya apa Kang? Manual Manual ya? Oke AC dingin? AC dingin Interior masih ori Interior ori oke Perbaikan ya hanya di body lah Pemakaian wajar sih sebetulnya Betul Sebenernya masih layak juga ya Kang ya? Amat layak kalau ya Oke teman-teman Mesin gak ada masalah ya? Mesin kering bagus Gak ada suara aneh-aneh gak ada? Gak ada suara aneh-aneh Pajak per tahunnya sekitar berapaan ini Kang? Kalau gak usah sekitar 900-an ya? 900-an ya? CC-nya 16? 16? 16 ya oke Dilepas berapa nih kalau pajak hidup kayak gini nih Kang? Modalnya 32 Langsung aja ya? Modalnya 32 lebihin aja ya? Udah datang kesini teman-teman Lebihin rokok udah boleh dah? Mulah kan? Murah teman-teman Pajak hidup 32 juta rupiah Udah Langsung merapat ya Cek mobil sepuasnya Kalau perlu bawa mekanik boleh ya? Bawa Saya sarankan gak? Nah itu teman-teman Disarankan bawa mekanik Bawa orang yang ngerti mobil Lebih baik lagi ya Kang ya? Siap Kang bisa DP jalan dulu gak sih Kalau ada mobil yang cocok? Kalau mau DP boleh Kalau enggak pun ya gak apa-apa Datang aja ya Kang ya? Biasanya Kang VR update di status WA aja ya? Iya Hanya di status WA Itu teman-teman Jadi save aja nomor WA Bang VR Nanti kalau di status WA Biasanya stok-stok terbarunya Ada di sana ya Siap teman-teman 30 jutaan Bawa pulang teman-teman Kita kesini dulu boleh Kang? Boleh Nah ini ada mobil Apa nih Kang? Agia atau Aylai? Ini Agia G Agia Tipe-nya E Tipe G Oh tipe G Oke Tahun berapa Kang? 2013 Mobilnya tahun 2013 ya Transmisinya apa Bang? Transmisinya manual Pajaknya 2023 Pajaknya 2023 Bulan berapa nih? Bulan Januari ya Bulan 1 mau Dua panjang ya Dua kali panjang Dia udah Full audio ya Full audio oke Buat yang Ya Hobi-hobi musik lah Yang hobi musik ya Oke teman-teman Buat kontes juga sih Sebetulnya Sebenarnya buat kontes? Buat kontes? Lumayan ya? Kalau buat audionya lumayan Lumayan ya Ya kalau nggak saya pakai Zero ya Sub Zero Oke Itu bisa puluhan juta kayaknya ya Iya Kalau bikin ya Lumayan Siap teman-teman Pajak dua kali Pajak berapaan? Pajak ini setelah satu Satu tiga apa? Satu tigaan ya Bayar dua kali itu Pajak nanti sampai Januari 2025 Iya betul Untuk mesin gimana Bang? Overall mobil Hanya perayaan wajar aja Lecet-lecet wajar sih Betul Masih enak ya? Masih enak semuanya Kaki Kunci dua Oke Cuman sayangnya buku-buku belum ketemu nih Mudah-mudahan ada kabar dari yang gue Betul-betul teman-teman Ini cutting sticker aja ya Bisa dicopotin juga ya Kalau mau original Body juga masih lumayan ya Kang ya? Body masih lumayan Cuman dia tambahan ada ini Dia dikasih Pender-pender kayak gini Oh iya Ada add-on fendernya nih Iya Dia udah full peredam juga Udah full peredam? Full peredam Oh jadi bener-bener speknya buat kontes juga Makanya agak berat Agak berat teman-teman Tapi mungkin Bukan jempol ya? Bukan jempol ya? Peredam ya teman-teman Kalau dibuka di bagian trim pintu Ada peredamnya disana teman-teman Berapa Kang harganya? Agia ini Pajaknya dua kali nih Pajaknya dua kali betul Kasih murah yuk Berapa nih modalnya nih? Si dasar aja nih Modelnya 72 Agia G Tahun 2013 13 72 ya Dengan full Aksesori semuanya ya Gak ada yang dicopot Gak ada yang dicopot ya Oke Terbingin aja ya 70 jutaan teman-teman Test drive Pastinya mobil nyaman Kedap 72 juta ya pak ya? 72 juta Oke teman-teman Bungkus Bawa pulang Warna putih favorit Kita ke depan dulu yuk Kang Boleh Nah ini ada Honda Brio nih Kang Tahun berapa Kang VR Panda Brio nya? Dia Brio nya itu Karena banyak sih Jadi 2014 2014 2014 Pajaknya 2020 Pajaknya 2020 Saya buka di 88 88 juta Oke Kalau kondisi unitnya gimana ini Kang? Kalau overall tetep mobil Pasti siap pakai Mobil siap pakai Hanya pemakaian wajar aja dan pajak Pajaknya blokir Harus BBN Oke Blokir dan juga BBN Pajaknya berapa kali tadi? 2020 2020 Berarti 4 kali ya? Iya Oke teman-teman Interior api? Interior Rory Mesin enak ya? Mesin enak Kagek-kagek enak Matic masih aman? Masih smooth Masih smooth ya? Pendahan giginya normal GPM 3000 Oke teman-teman Dan ini perlu di salon aja kali ya? Iya Gitu Biar lebih glowing lagi teman-teman 80 berapa? 88 88 juta Itu bisa kurang lagi gak sih kira-kira? Kalau bisa sih jangan ya Banyak-banyak sih gitu Habisnya berapa kira-kira? 88 setengah dijual berarti ya? Boleh, gak apa-apa ambil Boleh, gak apa-apa ya ambil ya 88 juta 500 Boleh langsung bawa pulang ya Kang ya Siap teman-teman Brio Matic minusnya cuman di bagian pajak aja ya? Iya Ini mobil irit nih teman-teman Pasti cepat Irit banget ya Irit banget Irit banget ya Kalau mau dipakai harian Sangat rekomendasi ya? Oke ini cukup Ada mobil agak premium nih Mercy nih Iya Ini Mercy E-Class ya Kang Piar? Ini E-200 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 2009 Mobilnya tahun 2009 Pajaknya hidup Pajaknya juga hidup, oke Normal function Oke Electrical semua normal Temperatur ya Terutama buat Eropa kan Penyakitnya temperatur ya Temperatur ya Temperatur aman semua Kali ini mobil bener-bener siap pakai Siap pakai ya? Oke Kalau di pajaknya gimana? Di pajaknya hidup Pajaknya hidup? Hmm Electrical gak ada mau function ya? Gak, gak ada Semuanya normal Oh platnya D wilayah Bandung teman-teman CC-nya berapa sih? Kalau gak salah Ini tuh sekitar 2 3 ribuan ya? 3 ribu cc-an ya Pak Oke Harganya berapa nih? Kalau kondisi pajak hidup kayak gini 120 120 juta? Modalnya 120 Modal pendirinya 120 juta Nih teman-teman bisa punya Mercy pajak hidup ya Kang ya? Betul Oke Tahun 2000 2009 Tahun 2009 Menarik Dapat mobil enak Mewah Dengan harga masih di 120 jutaan Betul Oke Kita ke samping Ini kayaknya masih Mercy C kalau ini ya? Ini E Oh E juga? 240 Oke E 240 tahun Ini tuh Ini baru dapet banget Baru dapet banget Baru dapet banget Oke Udah ada daftarnya belum nih? Eee Sebentar nih Saya lagi cek nih Dicek dulu nih Ini baru masuk banget Sebetulnya ini baru masuk banget Oke Dan belum sempat dirapiin gitu Rencana memang mau Mau saya rapiin dulu Buat perintilannya sedikit-sedikit Biar Biar kelihatan Ini lah Perfect tuh Biar lebih enak lagi ya? Jadi detail-detailnya mau dirapiin dulu Kalau teman-teman penasaran harganya Telepon aja kali ya Kang ya? Nah ini tuh tahun 2005 Mobilnya 2005 Pajaknya 2020 Pajaknya mati 2020 Empat kali Modal saya 90 juta Yang ini 90 juta? Oke Pajaknya berapaan ini? Ini pajaknya sebentar Sorry Pajaknya tuh Dia harus bebein ya? Harus bebein? Harus bebein ya Dia gak muncul Gak muncul Oh gak muncul Berarti harus balik nama ya Kang ya? Oke bebein langsung Siap teman-teman Jadi pajaknya mati dari 2020 Ini dilepas 90 juta rupiah aja Boleh bawa pulang ya Kang ya? Boleh bawa Gas teman-teman Tapi nanti bugelan kondisi gini ya? Ya Tapi kondisinya rapih Kondisinya rapih ya? Nanti ini saya rapiin dulu Siap teman-teman Jadi yang kotor-kotor bersih Iya teman-teman Jadi harga 90 juta yang dipublish dari Bank VR itu Udah rapih semua Betul Konsumen udah tinggal pake Udah enak teman-teman Mantap Nah ini ada mobil Camry Hybrid Bukan Eh? Dia 2013 Iya Tipe V V? Upgrade hybrid Upgrade hybrid maksudnya gimana? Body gridnya Mesinnya? Enggak, bodynya Oh bodynya Bodynya upgrade Bodynya upgrade Bodynya upgrade Gitu-gitu oke Dia udah pake sunroof Iya Head unitnya pake tesla Head unitnya pake tesla Berarti yang panjang besar Iya betul Audio-nya enak banget Enak banget Enak banget teman-teman Berarti mesin masih konvensional NA ini ya? Oke teman-teman Pajaknya gimana? Pajaknya 2019 Dau 2019 Berarti pajak di 5 kali lumayan ya? Tapi sayangnya udah di depo Deal berapa? Mohon maaf peng Dealnya Pokoknya kemarin tuh sekitar 140 140 juta ya Dapet Camry tahun 2013 ya? Oke murah nih teman-teman Karena upgrade head unit tesla tuh Puluhan juta itu Saya tadi tanya Yang bukan tesla ini aja Yang biasa Dia sekitar 10 juta 500 10 juta 500 Untuk head unitnya aja Kalau gak salah yang mirip-mirip tesla tuh Busun 20 up gitu Betul Belum sunroofnya kan? Oke Cuman sayang mobil udah laku Kalau cari mobil kayak gini Nanti telepon aja ya Kang ya Siapa tuh barangnya ada Tenang masih banyak Yuk lanjut aja teman-teman Ada kijang Innova nih Kang Fiar Nah dia Innova G Cruiser Hah? G Cruiser G Cruiser Baru tau saya? Belum beneran Iya baru tau saya Innova G Cruiser Maksudnya gimana G Cruiser nih? Dia sebetulnya Perbedaannya hanya di Acessories ya Kayak gini Ini bawaan acessories ya? Ini bawaan asli Oke Dia krum Krum oke Terus Ada lampu di belakang Di dalam Baris 3 Baris 3 Untuk bagasi itu ada lampu Cuman kayak gitu doang sih Oh oke Jadi tambah detail yang bikin Fungsional Iya Nah dan Pasti ada emblem Oh iya emblem Cruiser Baru tau saya seumur-umur Bikin konten baru tau Ada Innova G Cruiser Pajaknya gimana? Pajak hidup Pajaknya hidup juga ya? Tahun 2006 Tahun 2006 pajak hidup ya Kang ya Manual? Manual Manual bensin ya? Bensin Bensin teman-teman Harga berapa? Kalau harga ini yang G Cruiser Gak beda jauh kali sama yang biasa? Berapa nih? Kalau lihat Harga sih Dia agak jauh ya Agak jauh sama yang biasa Coba Di bawah 90 Dapet gak Modalnya nih? Innova itu 92 modal 92 ya Karena variannya G Cruiser ya? Iya Dia menang disitu Karena di STNK Faktur semua Beda di STNK juga ya? Oke teman-teman Tapi untuk ukuran Pajak hidup Mobilnya Raffi 92 masuk ini teman-teman 92 juta ya? 92 juta Oke Dapet Innova G Cruiser Dengan segala macam Kelengkapannya ya Kang ya? Nanti lebihin aja Biar enak Ketemu langsung disini ya? Betul Karena lebihinnya macam-macam Ada yang 500 Kadang-kadang 300 Kadang-kadang 1 juta Bebas ya Kang ya? Santai aja Iya ya santai Yang penting Petaranya cepat lah Bismillah teman-teman Nah ini ada Captiva Kang? Iya Tahun berapa? Captiva ini 2011 Mobilnya 2011 Pajak hidup Pajak hidup Oke Modalnya di 105 Ini bensin atau diesel? Diesel Diesel Pajak hidup 2011 Modalnya berapa? 105 105 Masuklah teman-teman diesel Tapi diesel gak ada masalah ya? Torsi, kompresi Semuanya normal Oke Soalnya ini model yang facelift teman-teman Yang udah ganteng ya? Kebanyakan Pasti orang Bertanya-tanya kan Betul Kalau Apa? Sudah facelift Jadi kan misalnya agak rinti Betul Tapi yang ini aman Yang ini enak ya? Matic semua aman Oke teman-teman Dan untuk rem parkirnya Sudah elektronik ya? Betul Udah elektronik 105 juta nih teman-teman Dapat model yang facelift ya Diesel Pajaknya hidup teman-teman Itu bukan jualan ya? Itu operasional Operasional Ini bukan ya? Pertama ini Yaris Oh ada Yaris nih Yaris Bapau nih Kang Fiar Yaris Bapau Mobilnya tahun berapa? S Limited 2009 S Limited tahun 2009 Pajaknya 2000 Berarti tipe yang paling tingginya ya? Iya Oke Pajaknya 2021 Pajaknya 2021 Belum kilas sih kalau 2009 ya? 2009 harusnya udah ya? Harusnya udah dia? Ini 2009 Eh belum Eh udah-udah Udah harusnya Udah kilas teman-teman Kilas engine start juga ya? Iya start engine Oke Pajaknya gimana 2021? Pajaknya 2021 Modal saya di 75 75 Matic? Matic Matic masih enak? Semua masih normal Semua masih normal AC dingin ya? AC dingin Insya Allah sih kalau mobil disini Ini mobil pasti siap pakai Cuma ya perbaikan Perbaikan sedikit aja Ignor ya paling ya Kang ya? Kalau yang utama-utama Matic Mesin Diperhatiin banget ya? Itu wajib Oke teman-teman Pajaknya berapaan sih Jaris kayak gini? Ya ini sekitar 2,3 aja 2.300.000 ya Jadi di 70 berapa Pada berdirinya? Kenapa? 70 berapa? 75 75 ya? Kurang Angkanya enak kan? Enak banget 75 juta masih gurih banget Tadi Captiva juga 105 masih enak Ini 75 Udah merampat aja teman-teman Ini bukan dagangan? Bukan ya Bukan dagangan ya? Oke kita izin ke sini Kang Boleh Nah kalau biasanya Ngirim unit lah Nggak bisa kali ya? Ngirim unit nggak bisa? Beli online bisa kan? Bisa Oke nanti beli online Tinggal koordinasi aja kali ya Betul Biar lebih enak Ini sih Arfi Kang Iya Nah Tahun berapa ini Kang VR? 2011 Mobilnya 2011 2.4 CC-nya yang 2.4 Matic? Matic Matic Siap Kondisinya gimana ini? Sama siap pakai Siap pakai Mobil siap pakai Moderasinya di 120 120 Pajaknya gimana? Pajak hidup Pajak hidup? 2011 Pajak hidup Eh 2000 mah? 2011 2011 pajak hidup Harganya 120 20 juta teman-teman Bodi ada PR nggak kira-kira bodi? Bodi ada sedikit Kayak gini dia Oh lecet dikit ya Di bumper Tapi bodi utama Udama aman ya Kang ya? Kalau bodi utama aman Interior jok? Interior semua masih ori Masih ori? Electric seat Semuanya masih jalan Oh udah electric seat ya? Udah 2011 sudah 2011 120 juta rupiah Bawa pulang Matic masih aman Tenaga responsif ya Dan yang paling penting Pajaknya hidup Mobil tinggal pakai Teman-teman Oke mantap Nah sini nih Kang Ada mobil Daihatsu Terios nih Kang VR Nah dia TX 2010 manual Tipenya TX 2010 manual Oke Kondisi unit gimana? Pajaknya hidup Kalau kata saya Ini mobil bagus ya Mobil bagus Oke Hampir nggak ada PR sih Betul Sebetulnya Ini modal saya dicepek 100 juta Pajak hidup tapi ya? Pajak hidup Tahunya 2011 Dan dia 3 baris? Udah 3 Tiga baris ya? Udah 3 Udah 3 Udah AC udah double Harganya 100 juta? 100 juta 100 juta ya? Wih Masuk kalau 2011 Pajak hidup teman-teman 2010 Oh 2010 2010 2010 Pajak hidup Harga 100 juta ya? Oke teman-teman Ini masih banyak yang cari Karena orang suka dengan Penggerak belakang Dan ciri khas fondenya Betul 100 juta aja Bawa pulang teman-teman Ini ada Avanza Ini udah DP Udah ter DP Mobilnya tahun berapa ini? Ini 2011 Gemetic Pajaknya 2021 Oke KM88 KM88 Ini pernah masuk kan Apa? Pernah masuk ini Oh pernah masuk? Yang sebelumnya Oh oke Teman-teman di video sebelumnya ya Cuman baru di DP Baru di DP Dealnya diberapa ini? Di 86 86 juta ya? Belum nasanya nanti akhir bulannya Oke teman-teman Jadi tinggal dibawa pulang ya Siap teman-teman 86 Ini ada Grand Livina Kang Piar Tahun berapa ini? Dia XP 2011 Matic XP 2011 Matic ya Oke Kondisi unitnya gimana ini Kang? Pajaknya hidup Pajaknya hidup Unit sama tinggal pake Oke Unit tinggal pake Nah Model saya itu di Coba kasih berapa nih? XP 2011 78 78 juta ya? Oke Pajaknya hidup ya? Pajaknya hidup Oke Tahun muda 78 juta Matic responsif? Semuanya normal Semuanya normal Jok sudah kulit Teman-teman interiornya rapih ya? Cuman sayangnya Interiornya udah retrim Udah retrim Tapi dia rapih Oke Warnanya gak aneh-aneh gitu Betul teman-teman Retrimnya bukan yang murah Iya Lumayan ini teman-teman Betul Harganya 78 juta aja Bawa pulang ya Kang ya? Boleh Gokil teman-teman Dapet 2011 nih Ada Nissan Evalia nih Kang Evalia? Iya Dia SP tipenya ya Sierra Victor Tahun 2013 2013 Matic manual 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 2013 Pajak Pajaknya hidup Pajak hidup Biasanya berapa sih? SP 2013 manual Pajak hidup 70 dapet gak? Hah? 67 aja omantri medasnya 67 Kang Wah gokil 67 pajak hidup ya? Pajak hidup Mantap teman-teman Tapi mobil enak ya Kang ya? Kalau mobil enak Enak ya? Dia sebenarnya ada perbaikan sedikit di kaki depan Iya Ya Ganti-ganti kayak Karet-karet Bojoin Sering kayak gitu ya Oke Teman-teman karet sukuat kayak gitu ya Iya Jadi minor aja teman-teman Harganya di angka 67 ya Dapet 2013 SV manual Betul Oke gokil teman-teman Masih bisa lah Masih bisa kebahagiaan Ini eh Fortuner bukan? Bukan ini Bukan dagangan ya Kita izin kesini nih Teman-teman Nah banyak warna putih nih mobil Ini ada Nissan March Kang? March L L 2013 Mobilnya 2013 Matic manual? Iya manual Manual? Oke Kondisinya gimana ini? Pajaknya hidup Pajaknya hidup Siap Sama overall sih mobil tinggal pakai Oke Baru beres Saya polis juga sih luar Udah cinclong ya? Modal saya di 77 Oke 77? 77 juta Tahun 2013 Tahun muda ya? Iya Tapi belum facelift ya 2013 ya? Belum Ada yang udah Belum sih Oh di akhir tahun kali ya Yang faceliftnya ya Oke teman-teman Warna putih Favorit Mobil mesin gak ada masalah ya? Semuanya normal Betul Dan ini alternatif ya Mobilnya bukan kelas LCGC Tapi seharga LCGC Iya Iritnya sama ya? Sama Irit banget Irit banget Tapi nyamannya Mungkin lebih nyaman ini ya? Lebih nyaman Siap teman-teman 77 juta Bawa pulang Teman-teman Nah Ini satu lagi Ada Camry nih Kang Viar Tahun berapa ini? Camry ini 2009 Mobilnya tahun 2009 Pajaknya hidup Pajaknya hidup Cuman dia tipe G Tipe G? Camry G 2009 Matic tapi ya? Matic Matic G 2009 Pajak hidup Modal saya di 95 95 ya? Karena pajaknya hidup ya Tahun berapa? 2009 2009 Tapi Matic responsif? Semuanya normal Interior Ori enggak Kang? Ori Interior Ori ya? Dukun? Dukun di enggak? Enggak Oh Masih Ori Masih enak Dia masih blue drew ya? Iya Blue drewnya masih enak 95 juta? Iya Oke Langsung bawa pulang mobil Teman-teman Yuk Buruan yuk Merapat langsung aja Kalau di Google Maps Tulisnya Mama Cars Mama Cars And Detailing And Detailing teman-teman Nanti gue langsung diantar ke lokasi Pokoknya Keluar pintu Tochiawi Belok kiri dikit Kurang lebih 300 meter ya? Iya enggak jauh kok dia Oke lewat shell Ada sebelah kanan teman-teman Siap Makasih banyak Kang Viar Semoga sehat selalu Sehat-sehat Rejekinya lancar Amin Nanti kita izin silaturahmi kesini lagi Boleh Boleh Penonton juga rejekinya lancar Amin Enggak usah ragu Enggak usah takut Tinggal teleponan WA aja ya Silahkan Nomor telepon Kang Viar nya ada di atas video Dan di deskripsi teman-teman Oke Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan bye-bye Bye